Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali di channel Dapur RWS Kali ini aku memasak Domi Jendol ala Taiwan Simak videonya Semoga bermanfaat Dan jangan lupa buat teman-teman yang baru berkabun Di like dan di subscribe ya Nah disini aku siapkan Jendol Kalau di Taiwan itu namanya Iyang teman-teman Jadi ini hari ini Nggak saya buat sirup atau manisan Tapi ini mau saya tumis Jadi bentuknya seperti ini Lanjut aku Ambilkan jendolnya satu versi saja Udah kecap kental manis Daun bawang Daun bakcoy Dan jahe bawang putih Disini bawang putihnya Saya ambil 3 xiong saja Saya keprak dan cincang Nah ini sudah selesai Kita sisihkan dulu Lanjut saya potong Jai Ini saya potong Goreng api Lanjut kita sisihkan dulu Lanjut siapkan daun bawang Ini saya pakai 2 tangkai Dan saya potong kecil-kecil Lanjut kita sisihkan dulu Lanjut kita potong Lanjut kita potong-potong daun sawi Ini yang sudah dicuci bersih Saya potong kecil-kecil Seperti ini Karena alkohol ini Lagi sakit Gigi ya teman-teman Jadi potongnya kecil-kecil Kita sisihkan dulu Lanjut kita panaskan air Dan ini kalau sudah mengidih Cendalnya kita masukkan Kita masak sambil diaduk-aduk Seperti ini Masak hingga terabung saja teman-teman Sudah terabung Kita angkat Lalu kita siapkan wajan Dan tepang minyak secukupnya saja Lalu kita tumis Irisan daun bawang tadi Tawang putih dan jahe Tumis hingga harum Lalu kita masukkan sayur Sambil dioseng-oseng Seperti ini Agar matang ratai Teman-teman Lalu kita tambahkan air Nasi air Nasi airnya jangan terlalu banyak Secukupnya saja teman-teman Lalu aku tambahkan lada gubuk secukupnya Aku tambahkan garam sedikit saja Tambahkan Tambahkan satu sendok makan Kecap mentah manis tadi Lalu kita tambahkan penyedap rasa Jika suka saja teman-teman Kalau tidak suka bisa di skip Dan ini saya tambahkan sedikit gula pasir Lanjut masukkan inyah atau cendol tadi Sambil diaduk-aduk merata Ini masaknya jangan terlalu lama ya teman-teman Sambil diaduk-aduk Masaknya sebentar saja teman-teman Karena kalau terlalu lama ini Cendolnya akan terlalu lembek dan tidak enak Nah cukup segini saja Kita angkat Dan siap disajikan Masaknya sangat mudah sekali kan teman-teman Teman-teman bisa mencoba di rumah Dan majikan kalian pasti sangat suka sekali ini Selamat mencoba Semoga bermanfaat Dan buat teman-teman yang belum Klik tombol like Bantu di subscribe juga ya Share juga ke teman-teman kalian Ke media sosial kalian Jika suka dengan video-video saya Terima kasih Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.